Oke kita akan mulai, kita masuk dalam doa ya, kita mohon pertolongan Tuhan Supaya kita dapat pengetahuan yang semaksimal mungkin dan diserap dengan sebaik mungkin ya Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur, kami melihat bahwa kondisi pada saat ini begitu sulit dan juga miris sebagai kami Melihat kondisi-kondisi yang ada, penyakit tidak pernah berhenti dan juga semakin hari semakin kuat Semakin cepat menyebar dan juga kondisi hati manusia di dalam dosa Juga kami melihat hati manusia yang ingin menguasai manusia lain Dan kami hari ini mendengarkan dan sudah terjadi peperangan yang sekarang benar-benar ada di depan mata kami Dan itu antar negara yang besar dan juga dukungan serta pertantangan permusuhan yang dari lama Dan sudah berpuluh-puluh tahun bahkan dari awal abad 19 Kami lihat bahwa permusuhan ini belum selesai Dan manusia tidak bisa melihat manusia yang lain sebagai sesama, sebagai yang harus dikasih Kami hari ini akan membahas tentang teologi perang, teologi of war Dan kami belajar apa sikap kami terhadap peperangan dan apa yang menjadi pendoman firman Tuhan yang hari ini akan kami dengarkan Supaya kami tidak diambing, ombang-ambingkan dan dipinggungkan dengan hal-hal yang membuat kami menjadi condong ke kiri ke kanan Ataupun kami tidak mengerti tentang apa yang harus kami lakukan dengan kondisi seperti ini Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa di dalam Kristus lah segala permusuhan, kebencian, peperangan itu akan berhenti Dan di dalam kasih Kristus lah semua itu akan menjadi damai Dan kami percaya inilah yang harusnya menjadi jawaban bagi semua bangsa Impinilah kami dan kami serahkan hati kami biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kami Dan roh kudus akan menolong kami dan memimpin jiwa dan roh kami di dalam kedamaian Tuhan Terima kasih Amin Oke, nah ini teologi of war ini sebenarnya panjang ya Saya dulu pernah menuliskan satu paper artikel juga Beberapa artikel itu ya tentang apakah orang Kristen boleh perang Atau memperbolehkan ada perang Atau kita tidak boleh perang Nah ini menjadi satu kondisi yang kemudian Perjanjian lama dan perjanjian baru itu menjadi ada perbedaan-perbedaan Dan memisahkan pandangan-pandangan orang Kristen tentang perang sebenarnya Nah karena kondisi sekarang ini sangat genting ya Dan harga-harga di Indonesia mulai naik termasuk Pertamina kemarin naik lagi Setelah naik, naik lagi nih Karena kondisi minyak yang ada ini mulai berhenti Karena perang antar NATO dengan Rusia Ukraina dengan Rusia itu jadi di belakangnya itu banyak Istilahnya itu yang menjadi penteng ya Yang menjadi sekutunya Dan kita tidak melihat latar belakangnya motivasinya apa Itu semua berurusan dengan politik dan kondisi Bagaimanakah kebijakan-kebijakan NATO dan juga CSTO Yang fakta warsawat dulu ya sekarang jadi CSTO itu Sekutunya Rusia termasuk China dan semuanya Dan kita berdoa supaya ada hati yang bisa diberi hikmat Sehingga peperangan ini bisa tidak terjadi dan tidak membawa kesengsaraan bagi rakyatnya Dan itu hasil peperangan itu adalah kehancuran semuanya Ya tidak ada yang menang sebenarnya perang itu Dan kita melihat dari biblical perspective ya Jadi pandangan Alkitab Ini menjadi tol ukur kita itu semua Alkitab Dan kemudian war in the biblical perspective Dan juga dalam etika Kristen Yang berkaitan dengan hukum kasih Nah ini menjadi dasar kenapa saya judulnya secantumkan Kristen ethics dan law of love Atau love law ya hukum kasih Karena ini semua nanti akan bermuara dari sana Dan boleh tidak nanya perang itu kita akan bahas secara mendetail Kalau hari ini tidak selesai mungkin hari Sabtu kita akan lanjutkan ya kondisi ini Nah peperangan sebenarnya peperangan itu bukan hanya soal negara dengan negara Nah itu dimulai dari peperangan yang ada itu hubungan suami istri sebenarnya ya Kalau kita perhatikan hubungan antara Adam dan Hawa Hubungan manusia dengan kegelapan dengan iblis dengan ular Dan manusia dengan Tuhan Manusia dengan semua ciptaan yang ada Nah itu juga menjadi satu kekacauan yang luar biasa sekali setelah jatuh dalam dosa Nah ini kaitannya ya Nah kita akan melihat Di dalam kejadian pasal yang ketiga timabel Nah ini menjadi saat itu ayat yang kita seringkali pakai Dan sekarang kita pakai sebagai dasar Paling awal soal terjadinya gejala Ataupun mulai terjadinya perang itu kapan Dan siapakah yang mendukung dan juga yang mengadakan perang Ya artinya itu perang bukan perang fisik ya Tetapi ini perang di dalam kekudusan Perang di dalam kebenaran dan keadilan Allah Ya ini kejadian pasal yang ketiga ayat 15 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya Disini terjadi peperangan antara dua kubu Dan peperangan itu yang mengadakan adalah permusuhan itu Peperangan itu sebenarnya hasil dari permusuhan kebencian ya Jadi satu enmity Jadi satu ebah Bahasa Ibraninya itu ebah Jadi satu permusuhan Satu kebencian Satu hati yang tidak bisa menerima Orang yang lebih baik dari kita Nah itu benih-benih permusuhan dan peperangan itu ada pada saat-saat seperti itu Terjadilah dikatakan di dalam firman Tuhan Peperangan terjadi karena aku akan mengadakan permusuhan Jadi yang mengadakan perang itu siapa permusuhan? Allah sendiri Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa Allah tidak pernah Membuka satu peperangan Tidak ada Semua damai sejahtera Semua di dalam kondisi yang Tidak ada permusuhan Suami istri damai Saling mengasih Dan Tuhan hadir di taman Eden itu Dan mereka bersuka cita Mereka bersekutu dengan Tuhan Bersekutu dengan keluarganya suami istri Dan juga anak-anak nanti di sana ya Nah setelah manusia jatuh dalam dosa Itu terjadi Satu keretakan ya Jadi satu cacat Di dalam hubungan antara manusia dengan Allah Manusia dengan manusia Dan manusia dengan dunia yang tidak kelihatan dunia roh Termasuk disitu antara dunia malengkap Iblis dan juga kegelapan Nah itu terjadi satu Keterpisahan Satu permusuhan yang hebat sekali Nah setelah ingat baik-baik Ini adalah permusuhan Yang mengadakan adalah Akibat manusia jatuh dalam dosa Ini perlu diingat ya Jadi semua segala bentuk peperangan itu Itu cikah bakalnya itu dari Efek dan juga pengaruh kekuatan dampak Konsekuensi dari dosa Jadi satu ingin menguasai yang lain Satu tidak terima karena dia lebih Negaranya lebih miskin Dan kemudian memaksa Orang lain itu negara lain Kemudian pakai kekuatan Pakai macam-macam Dan kemudian memaksa Supaya negara lain itu bisa membantu Atau dikuasai Nah itu Itu semua sama Dari zaman dulu sampai nanti Itu sama Perang itu intinya sama Kebensian, permusuhan Terjadi kebensian permusuhan itu Kenapa? Apa sebabnya? Karena dosa Manusia tidak bisa mengatur Napsunya Manusia tidak bisa mengatur Keinginannya Manusia tidak bisa mengatur Keliharan Napsunya Jadi Kalau kita melihat Anak kita lebih bodoh Dari anak orang lain Nah kita langsung Merasa satu hal yang Ada satu ketidakpuasan Menjadi satu tidak terima Dan kita benci orang-orang Yang lebih baik dari kita Nah itu Itu dosa Kita tidak boleh Iri dengan Apa yang terjadi Orang lebih baik dari kita Kenapa? Karena itu Tidak ada urusannya Dia menjadi baik dan tidak baik Itu karena memang Tuhan berikan semua Anugerah umum Kepada orang-orang yang berusaha Maka Tuhan memberikan Kebaikan-kebaikan itu Secara menyeluruh Bukan hanya orang Kristen Orang tidak Kristen pun Dikasih makan oleh Tuhan Yang kiat Jadi baik Bisa menjadi kaya Yang males ya Tidak bisa kerja Akhirnya miskin Nah itu Itu umum Jadi bukan hanya orang Kristen Semua sama Diberihak oleh Tuhan Dalam matematik Pasal 4 Matematik pasal 5 N47 sampai N48 ya Itu dijelaskan Tentang fungsi matahari Dan hujan Semua Tuhan curahkan Untuk manusia Nah disini kita melihat Bahwa inisiator Peperangan itu adalah Allah Nah peperangan ini Kenapa terjadi peperangan Karena ada dua kubu Yang sedang Bermusuh Ini kebenciannya Jadi kebencian itu Permusuhan Atau peperangan itu Terjadi karena ada Satu yang Tidak bisa diterima Kondisinya Jadi satu Tidak bisa terima Satu tidak bisa terima Jadi ada yang Tidak Tidak bisa Ditutupi Apa yang dituntut Dan apa yang Dampak yang Terjadi Jadi akibat Iblis itu Menjatuhkan manusia Dalam dosa Dan kemudian Tuhan menghukum manusia Dan bisa menghukum Dengan kematian Kebinasaan Nanti ke depan disitu ya Penghakiman Maka Disitulah Tuhan Memasang Satu Peperangan Satu permusuhan Dan itu Permusuhan Selama Lamanya Kalau tidak ada Kasih Tuhan Tidak ada penebusan Itu permusuhan itu Tidak akan berhenti Jadi iblis Akan memusuhi manusia Gelap Akan memusuhi yang terang Itu Seumur hidup kita Akan terjadi Sampai akhir zaman Dan yang bisa Membereskan Dan yang bisa Menyelesaikan Peperangan ini Adalah yang Mengadakan peperangan Siapa? Ya Tuhan sendiri Allah sendiri yang Mengadakan permusuhan Maka Allah sendirilah Yang akan menyetop Dan menghentikan Permusuhan dan peperangan Bagaimana dia menghentikan Dia akan menghentikan Pada akhir zaman Dia akan menghentikan Semuanya Segala peperangan itu Akan selesai Nah saya bacakan Aku mengadakan permusuhan Antara engkau Dan perempuan ini Antara keturunanmu Dan keturunannya Keturunannya akan Meremukan kepalamu Dan engkau akan Meremukan tumitnya Nah yang jadi masalah Yang selama ini Kita berpikir adalah Apakah iblis itu Punya keturunan? Apakah seperti manusia Iblis punya gen gitu kan? Dan kemudian punya anak-punya anak Nah sesuatu harus tahu Jadi kalau kita lihat Ini bukan berbicara Tentang keturunan Secara jasamannya Secara fisik Tetapi keturunan Di dalam kondisi Jatuh dalam dosa Jadi semua keturunan Dalam kegelapan Itu dipengaruhi Jatuh dalam dosa Kondisi manusia Jatuh dalam dosa Itu dibawa Naungan kuasa Perbudakan dosa Dan itu dibawa Kuasa kerajaan kegelapan Jadi itu terjadi Ya terjadi Nah bagaimana itu Pertama kali terjadi Kain dan Abel Terjadi satu permusuhan Satu kebencian Dan peperangan Dan kita tahu bahwa Abel setelah dibunuh Oleh kain Itu Abel itu hidup Kak Mati Kok Kak Mati gimana Pak? Abel itu bisa berbicara Tuh Pak berbicara gimana? Udah mati ya berbicara Iya Yang berbicara itu adalah Nyawanya Darahnya Berbicara berteriak kepada Tuhan Menuntut keadilan Nah disitu Jadi kita melihat bahwa Kalau kita pelajari Keturunanmu dan keturunannya Keturunannya meremukan kepalamu Dan engkau akan meremukan tumitnya Ya Dan engkau akan meremukan Keturunannya akan meremukan Jadi meremukan Satu itu kepalamu Yang satu tumitnya Dan ini lambang daripada Kristus Menghancurkan kepala iblis Maut Dan seluruh perbudakan dosa itu Dan kemudian Kristus bagaimana mengalahkan itu Dengan penyerahan Dengan kerenan hati Dengan ketaatan Dengan ketundukan Dan dilambangkan Dengan apa? Tumitnya itu Dihancurkan Itu bukan hanya lambang Itu betul-betul Secara fisik Ya Dihancurkan Dan Tuhan Yesus juga Secara fisik Secara kekuatan Itu menghancurkan dalam fisiknya dia Tumitnya yang dihancurkan itu Menghancurkan kepala Dan arti kepala itu adalah Kekuasaan yang terbesar Yang iblis menguasai dunia itu Sudah dilucuti oleh Tuhan Sudah Dihilangkan Dan dikalahkan Ya Ini Kita harus ingetin Jadi hubungan manusia Itu menjadi Hubungan yang tidak lagi Bisa serasi Selamanya Jadi kalau kita lihat Hubungan sama istri Itu sangat rentan Dengan hubungan Peperangan kebencian Dan permusuhan Jadi kita tidak Tidak menjadi Orang yang Munafik Bahwa keluarga kita Suami istri Papa mama Anak dengan orang tua Itu bisa terjadi Satu kebencian Satu permusuhan Dan itu Skalanya bisa kecil Bisa besar Dan akhirnya Kalau terlalu besar Menjadi perceraian Ya Tidak bisa dikontrol lagi Dan itu akibat dosa Sekali lagi Itu semua ada Karena apa? Karena kita Saling Mengunggulkan Diri kita sendiri Dan kita Tidak mau ngalah Dan tidak Memperhatikan orang lain Dan tidak Mengerti Sesama kita Pasangan kita Anak-anak kita Atau orang tua kita Nah itu menjadi Satu Peperangan itu Dari gejala-gejala yang ada Kebencian Permusuhan Akhirnya muncak Terjadilah peperangan Bentuknya apa peperangan itu? Keterpisahan Dalam segala hal Ya Kalau kita Tidak senang itu Biasanya Terpisah Tidak mau nyapa Kemudian tidak mau berbicara Terus kemudian Tidak mau tidur Satu tempat Kalau suami istri Kemudian terpisah kamarnya Anaknya kemudian Jalan sendiri Tidak mau dengar orang tuanya Itu semua adalah Permusuhan Peperangan Ketidak taatan Itu menunjukkan Satu Ketidak serahsian Terjadi Keterpisahan Jadi kalau suami istri itu Terjadi Satu Percek cokan Itu biasa Tetapi kalau terjadi Perpisahan itu Artinya apa? Bahwa itu tidak bisa disatukan Di dalam Hubungan-hubungan Dan juga Orang tua anak Anak dengan anak sama Itu tidak ada Kasih Kristus di dalam Kalau ada Itu Cepat sekali Mereka balik Itu sangat mudah Dan selalu terjadi Satu kesadaran Kelemahan-kelemahan kita Mengakui Dan kemudian belajar Terus kemudian Saling tolong-menolong Saling menopang Dan saling juga Ya mengerti Satu salahnya Mengampuni Dan menerima Kelemahan-kelemahan itu Nah itu adalah Kekuatan dari kasih Ya Jadi konsekuensi Kejatuhan itu apa? Keterpisahan Dan Keterpisahan itu Menjadi satu Blok Jadi menjadi Bloknya Keturunan yang Di dalam kegelapan Dan keturunan Di dalam Anak terang Anak Kristus Anak Di dalam perjanjian Tuhan Nah itu terjadi Satu Apa ya Jadi satu Kerajaan Gelap Dan kerajaan terang Nah ini seringkali Dikatakan di dalam Perjanjian lama Perjanjian baru itu jelas sekali Ya Jadi Dua kerajaan Kerajaan dunia Dan kerajaan surga Nah itu terjadi Ya Semua Nah kita melihat Keterpisahan ini Itu Asal usulnya Kenapa terjadi Keterpisahan? Karena tidak ada Shalom Tidak ada Ikut kehendak Mengikuti Dan Menaati Seluruh apa yang Diperintahkan oleh Tuhan Ya Manusia ada sebabnya Ya sebabnya itu Karena digoda Iblis Dan kemudian Manusia jatuh Dosa Sebelum ada Iblis manusia Bisa memegang Perintah itu Dan Tuhan menguji Dan memberikan Satu Tanda petik Ijin Kepada Iblis Dan itu menentukan juga Ditetapkan oleh Tuhan Bahwa Iblis Harus mencobai manusia Dan itu adalah Bukan keinginan Daripada Kekudusan Tuhan Dalam arti Bahwa Tuhan itu yang merancang Kejatuhan manusia Itu Bukan seperti itu Tetapi Tuhan Tahu segala sesuatu Dan menetapkan Ia Nah ini Ini satu misteri Tetapi kita tahu Bahwa itu semua Di dalam merancangan Ketetapan Allah Semua berlangsung Dan Tuhan tahu semua Dan Tuhan bisa atur semua Nah keterpisahan itu terjadi Satu hubungan yang tidak bisa damai Manusia dengan Allah Allah dengan manusia Manusia dengan manusia Dan mulai dari diri kita sendiri Dengan diri kita Itu terjadi peperangan Itu peperangan rohani Kita masih ingat ya Terjadi peperangan rohani Antara diri saya yang lama Dengan diri yang saya yang baru Diri saya yang lama Dan diri saya yang baru itu Peperangan dengan Orang-orang yang ada di sekeliling kita Baik suami istri Anak orang tua Bapak Ibu Kakek Nenek Dan saudara Semua itu Itu semuanya Termasuk di dalamnya adalah Terjadi Satu keterpisahan Dan satu permusuhan Dengan alam semesta ini Dan kita selalu menciptakan Satu teknologi itu Selalu merusa alam Teknologi-teknologi kita itu Menemukan kertas Menemukan plastik Menemukan apapun Itu selalu akibatnya adalah Akibatnya Kita gak bisa Itu Menangani semua Sampah-sampah yang ada Sampahnya Handphone Sampahnya Kemudian Apa ini Laptop Komputer dulu Yang gede-gede itu TV Itu berat sekali Dunia itu banyak Sampahnya akhirnya Ya Jadi manusia Ala Dengan alam yang Tidak kelihatan Dengan alam semesta Yang terlihat Dengan seluruh ciptaan yang ada Binatang Binatang yang terlihat Makhon paklo yang lain Dan semua alam semesta ini Dan itu tidak bisa lagi Dikontrol oleh manusia Ya Nah surah yang kita lihat sekarang Kita masuk yang keempat Perhatikan surah Dosa itu membuat manusia itu Berpusat kepada Keinginan dirinya Karena Jelas sekali Waktu manusia memakan Buah terlarang Itu dikatakan Kamu akan menjadi Seperti Allah Jadi Apa sifat seperti Allah itu Ingin menguasai Ingin Menentukan segala Kalian yang berdasarkan Apa yang saya mau Keinginan saya Yang menyenangkan saya Maka disitu muncul Sifat yang dari Kejatuhan itu Itu tamak Dan ingin Menguasai orang lain Dan diri kita ingin Berusaha Yang memerintah orang lain Nah kita senang sekali Kita kalau menjadi Orang kaya Orang yang pintar Orang-orang yang dihormati Kita tuh berada di atas Dan orang lainnya Tunduk kepada kita Menghormati kita Dan manusia sangat senang Maka semakin orang itu Mempunyai jabatan Kohormatan Dan harta benda Kekayaan Itu orang itu Semakin memiliki Kuasa untuk Menguasai orang lain Dan itu menjadi Satu sifat yang Sangat berbahaya Ya dalam satu Timotus juga Sering dijelaskan Dan juga suratan Timotus yang lain Termasuk di dalamnya adalah Cintakan uang itu Adalah asal Segala sesuatu Yang mendatangkan dosa Dan itu Bibitnya itu ya Jadi asal mulanya Jadi sifat Dari manusia yang jatuh Dalam dosa Manusia tidak bisa Menghentikan Dan kemudian Mengontrol Menguasai Mengendalikan Sifat rakusnya Tama Ingin menguasai orang lain Ingin diperhatikan Orang lain Memperhatikan orang lain Ah malah saya Tapi kalau kamu harus Perhatikan saya Nah itu Itu sifat ketamakan Ya itu gejala-gejala Kalau Hanya karena anak Sebagai anak Dihormati orang tua Itu normal ya Tapi kalau kelebihan Dan kemudian Menjadikan Anak itu Masuk jatuh Di dalam dosa Dan kemudian Menjadi malas Kemudian tidak bisa Hidup mandiri Dan semuanya Ah itu Dosa Dan kita harus melawan ini Dan kita tidak bisa Memberikan orang itu Seneng-seneng Diam-diam Gak bisa Kita harus beritahu Jadi apalagi Seorang anak gitu ya Saya sejak SMP itu Sudah diperingati oleh Papa saya Kalau kamu mau bebas Kamu mau begini Begitu Kamu harus kerja Harus dari tanganmu Dan semua hasil Karajari lelamu Kamu harus kerja Kenapa Kamu nanti Kalau sudah besar Kamu harus Menyokong Mendanai Dan juga Menghidupi Menafkai Keluargamu Jadi kalau kamu sekarang Gak bisa Maka kamu Nanti dalam keluarga Itu kesulitan luar biasa Nah itu Ditanamkan Dari sejak SMP SMA itu Waktu saya kecil Gak pernah diomong itu Tapi setelah saya kepingin naik sepeda Saya kepingin punya motor Nah disitu Kamu harus punya tanggung jawab Gak bisa Dapat motor Seenak Dikasih Gak mau Kamu harus kerja Nah dihitung dengan kerja Supaya kita dididik Tidak Tidak mempunyai hati yang Berpusat pada diri Dan kita harus bertanggung jawab Nah tindakan kekerasan Itu Karena menguasai orang lain itu Itu akhirnya ada tindakan-tindakan Yang kemudian Ingin membatasi orang Dan ingin menguasai orang Dengan apa? Dengan harta benda Dengan kehormatan Dengan kekayaan Dan juga jabatan-jabatan itu Itu akhirnya menjadi Bentuknya Itu menjadi Matang Dalam bentuk apa? Bentuk kekejaman Perampasan hak Termasuk di dalamnya itu Korupsi dan semuanya Dan Sampai ke pembunuhan Ya Itu Itu sudah Sudah Bahaya sekali Oke Nah Kita akan melihat secara Agak Cepat gitu ya Janji Allah Setelah Manusia jatuh dalam berusaha Allah begitu mengasih manusia Allah tetap ingin Manusia itu Dimuliakan oleh dia Allah memberikan satu Perjanjian anugrah Jadi perjanjian lama Perjanjian baru Itu perjanjian anugrah Nah disitu Tuhan memberikan Pada awalnya Perjanjian bagaimana Harus pertanggung jawab Harus bekerja Harus taat Dan Tuhan memberikan Satu jalan keluar Kalau kamu tidak bisa taat Maka Tuhan akan Berdamai dengan kamu Tapi harus ada yang Menebus dosamu Ini peperangan Jadi ibadah itu Kita sedang Melihat Allah tidak bisa terima Orang berdosa Allah akan memerangi Orang berdosa Allah akan membenci Orang berdosa Allah akan memusuhi Orang berdosa Dan Allah akan berhenti Permusuhannya Berhenti kebenciannya Murkanya Itu harus ada Penebusan Disini Harus ada Penebusan Dan penebusan itu Menjadi satu langkah Bagi manusia Untuk Menyadarkan manusia Dan kemudian Manusia akan diberi Kesempatan Dan Tuhan membuka Pintu kemurahannya Belas kasihannya Dan terutama adalah Bentuk kasihnya Di dalam Kristus Itu menjadi Satu Penghenti Satu Pemadam Peperangan Permusuhan Rohani ini Dan situ Tuhan janjikan Dengan perjanjian yang ada Dengan bentuk Pakaian Dari kulit binatang Yang dipakaikan Tuhan pada manusia Oke Kita lihat kasus yang pertama Kain dan Habil Jadi Habil Dibunuh oleh Kain Kenapa? Karena permusuhan Karena kebencian Siapakah keturunan Ular itu Dan siapakah keturunan Perempuan itu Jelas Ada dua Keturunan Daripada Iblis itu Ular itu Adalah Kain Dan seluruh Keturunannya Dan kemudian Habil Dengan seluruh Keturunan-keturunan Nanti Yang di dalam Imannya Memberikan Persembahan Pada Tuhan Dengan benar Itu menjadi Keturunan Perempuan Yang akan Diselamatkan Yang melihat Kepada Penebusan Jadi Kain Waktu mempersembahkan Itu Dia melihat dirinya Waktu Habil Mempersembahkan Dia melihat Janji Allah Dan ini Dua kerajaan Dunia Dan kerajaan Surga Kerajaan kegelapan Dan kerajaan terang Keturunan Ular Dan keturunan Perempuan Yang akan Diampuni oleh Tuhan Nah ini terjadi Ini terjadi peperangan Jadi terjadilah apa Satu pembunuhan Satu penguasaan Dan kemudian Puncaknya adalah Tidak Mau Aku Lihat lagi Orang yang Aku Benci Dan dibunuh Soalnya Ingat Ingat baik-baik Daud juga Pernah Ngalami ini Tetapi Daud Bertobat Yang menjadi pertanyaan Kain bertobat Tidak Jawabannya Tidak Jadi Surga jelas ya Kain tidak bertobat Dan kain dikasih Tanda Di dahinya itu Bahwa dia akan Dapat tanda Dari Tuhan Cuman dia tidak akan Dibunuh Tidak boleh dibunuh Itu aja Jadi keturunannya Tetap berjalan Karena Tuhan masih Memberikan satu Perjanjiannya Kemurahannya Kepada keturunan kain Ya Tuhan juga Memberi kesempatan itu Nah kainnya sendiri Itu Tidak Mendapatkan Satu Kesempatan Untuk pertobatan Jadi kain itu Akhirnya seumur hidupnya Membenci Membenci Tuhan Membenci semua Yang ada Dan dia adalah Wakil dari Kerajaan kegelapan Nah resiko Bagi kain Adalah apa Dia diasingkan Dan dia kemudian Mendapatkan Satu sanksi Nah seperti Rusia Dengan Ukraina Itu kemudian PBB NATO Dan semuanya Kalau kamu memerangi Dan kamu menguasai Bangsa lain Maka dunia ini Akan mengsangsi kamu Nah itu Tuhan mengsangsi Kain Kenapa? Karena kamu membunuh Habil Maka Tuhan Mengusir kain Dan seluruh perbatasan Dan kerajaan kain Dibatasi oleh Tuhan Itu Cara Tuhan Menyelesaikan Peperangan Nah ini nanti Menjadi Satu Apa ya Dasar konsep kita Itu disitu Oke kita lihat sekarang Nah perhatikan Jadi peperangan terjadi Saat manusia Jatuh dalam dosa Dan sejak kejatuhan Alam membuka Sejarah peperangan manusia Dengan keturunan Ular Iblis dan kerajaan kegelapan Dan itu yang Memulai siapa? Allah Yang mulai Oke Kita lanjutkan Nah setelah perhatikan Baik-baik Setelah itu Saya tanya Apakah ada Kedamaian di dunia? Jawabannya Tidak pernah ada Kedamaian yang betul-betul Damaian Tidak pernah ada Kenapa? Yang adalah Permusuhan Sampai akhir zaman Jadi manusia Memusuhi Allah Dan selalu gelap Itu Tidak menerima Terang Itu sampai akhir Jadi peperangan itu Itu yang bisa menghentikan Adalah Tuhan Dimanakah berhenti peperangan itu? Di dalam Allah murka Kepada orang berdosa Dan dicurahkan Murkanya itu Di dalam peristiwa Penderitaan Dan kematian Kristus di Kausali Jadi kondisi dunia Tidak pernah Tidak ada perang Dalam arti Peperangan bangsa Antar bangsa Peperangan suku Antar sungku Tawuran Termasuk Di dalamnya Tau-tawuran ya Ini dengan ini Anak SMP Itu semua Tawuran isinya apa? Itu isinya Penyembahan berhala Tawuran itu Penyembahan berhala Mereka Mau menjadi Allah Mereka mau menjadi Orang yang Yang menguasai orang lain Dan mau yang kelihatan Paling berkuasa Nah itu semua adalah Berhala semua Ya Baik skala kecil Atau skala besar Terkecil dan terbesar Mulai dari keluarga Rumah tangga Sampai antar negara Dan Persatuan negara-negara United Eropa 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 gitu kan Terus kemudian NATO Negara-negara NATO dan semuanya Nah ini terjadi ya Oke Nah Surah yang kedua Yang paling berbahaya adalah Peperangan itu Menjadi semakin ganas Dan semakin besar Itu karena Ada pemicu yang Berbahaya Apa itu? Agama Dan ini terjadi di gereja Terjadi dalam sejarah gereja Terjadi dalam sejarah yang ada Dan agama Itu bisa Membakar Dan menjadikan orang-orang itu Radikal ekstrim Berperang atas nama agama Ini Semua agama punya Ekstrimis seperti ini Jadi pandangan-pandangan radikal Itu Pasti ada Ya kalau sudah perang itu Aduh sudah Sudah lupa semua Ya akhirnya Setiap perang itu Selalu dilatar belakang Dengan apa? Dengan bumbu-bumbu agama Oh ini agama Kristen Oh ini agama Islam Oh ini agama Buddha Oh ini agama Nah disitu Antara Pakistan dengan India Itu juga sama Ya Itu terjadi peperangan agama Antara Thailand Vietnam dan semuanya Yang rohinya dan semuanya Itu semua Menjadi bukan peperangan Cuman Antara bangsa dan suku bangsa Tetapi itu sudah masuk ke ranah agama Nah begitu masuk ranah agama Itu membabi buta Dan tidak Tidak bisa diatur lagi Karena Tidak bisa dicerahkan lagi Dalam pengertian Karena agama AABB Nah disitu Jadi itu Apa ya Fanatisme Yang sangat berbahaya Ya termasuk peristiwa World Trade Center 11 September 2001 Terus perang salib Abad 11 sampai abad 12 Dan lebih daripada Hampir 100 tahun Ya perang salib Dan itu menghancurkan seluruh sendi-sendi gereja Jadi gereja yang mapan Gereja yang damai Menjadi gereja yang penuh dengan kebencian Dan akhirnya terjadilah peperangan agama Antara Kristen dengan Islam Itu perang salib Ya Sebenarnya bukan itu Sebenarnya asalnya itu Manusia-manusia yang rakus Tetapi agama itu menjadikan Semakin besar Semakin menyala kemana-mana Itu karena Dibakar dengan agama Nah ini Perang dunia ketiga itu Tidak terlepas dari agama Sebenarnya Ya Dan yang paling heran itu adalah Yang beragama Itu bisa dikuasai dengan yang tidak beragama Rusia itu kan tidak beragama Dia bisa menguasai negara yang beragama Ya Negara-negara yang punya agama Itu aneh sekali Kalau saya lihat itu Ini tentara orang-orang yang negaranya Bukan Atis Yang bukan komunis Negaranya punya agama semuanya Loh kok bisa Bisa Bersama-sama Bersekutu gitu Nah itu semua Itu berkaitan dengan Bagaimanakah Kerajaan kegelapan itu Bisa bersatu Ya Satu sama lain bisa membantu Dan termasuk Kerajaan terang Ya sama Jadi ini Sudah merupakan Sejarah manusia Terjadi peperangan Keturunan Ular Dan keturunan wanita Nah disitu ya Jadi kondisi dunia itu Tidak pernah Dunia itu Tanpa peperangan Karena sudah ditetapkan Aku mengadakan Permusuhan Kebencian semua Jadi keturunan ini Membenci ini Keturunan membenci ini Itu sudah gak bisa Dibuat Apa ya Damainya itu gak bisa Karena itu Jatuh dalam dosa Ya Apa yang membuat perang itu Bisa diterima Atau diizinkan Diwajibkan Yang disebut sebagai Perang yang adil Just war Perang adil itu apa Just war Nah secara perhatikan Seluruh pandangan kita Karena orang Kristen itu Selalu dicekokin Dengan kasih Mengalah Dan kita menerima Maka kita tidak memiliki Pandangan peperangan Yang Alkitabia Kita selalu menjadi Orang-orang yang Kalah Selalu pasif Dan menerima Kondisi apapun Saya beri contoh Ya selama ini kan Ya kita Kita mendoakan Gereja Walaupun dipakar Banyak yang dibunuh Walaupun dibom Kita dihina Nah secara Kita punya hak Di dalam pemerintahan Untuk apa? Untuk menuntut Pemerintah Dengan Wah penang dari Tuhan Menegakkan keadilan Kebenaran Dan itu hak kita Dan selama ini Kita semua Ya mengalah Mengalah Nah Alkitab Tidak pernah mengajar Kita mengalah Seperti itu Tapi kita diminta Untuk menuntut Keadilan Kebenaran Dan melalui Jalur pemerintah Jika pemerintah Kita tidak bisa Dikuasai dengan Kegelapan Ya kita berdoa Supaya pemerintah Semakin diberi hikmat Dan dibukakan Kebenaran-kebenaran itu Nah kalau gak bisa Gimana Kalau pemerintahan Itu pemerintahan Yang dikuasa oleh Satu kekuatan agama Yang hebat Dan kekristianan Gak bisa Dan ditolak itu Semua menolak Satu negara Nah itu seperti Fir'aun, Mesir Dan semuanya itu sama Tidak boleh agama lain Kecuali kamu Menyembah Kaisar Menyembah kepada Raja Kepu Nebukadnesar Kemudian Apa ini Al-Siweros gitu kan Yang raja-raja Yang kejam-kejam seperti Nah surah itu Berbeda Yang berbeda kenapa? Karena tidak ada jalur Semua dikuasai Tetap Waktu kita melihat Sadrach, Mesir, Abed Neku Dan Daniel Itu bisa memancarkan Terang Dari kebenaran Dan kekuatan Kasih Allah Itu ada Dalam hidup mereka Dan itu gak bisa dikalahkan Ya Just war Jadi perang Yang dibenarkan Perang Kebenaran Perang karena keadilan Menjaga Perdamaian Dan kepentingan Untuk umum Supaya semua Dilindungi Haknya masing-masing Semua Maka didirikanlah BBB Nah saya tidak cerita Tentang bagaimana BBB bisa didirikan Ya Yang di Apa Dicetuskan oleh Russell Bertrand Russell Itu orang pertama Yang mencetuskan tentang Perlunya dunia itu Persatuan Perskutuan Bangsa-bangsa Untuk apa? Untuk mengontrol Supaya bangsa yang satu Tidak menguasai Seenak sendiri Terus kemudian Menjaja bangsa yang lain Nah itu BBB punya fungsi Ya BBB itu baru Abad 19 ke atas Baru ada Tahun sekitar 30-40 ke atas Ya sebelumnya Tidak ada Nah ini Sekarang kita lihat Beberapa kali BBB Sebelum perang Rusia itu terjadi BBB sudah ada rapat-rapat Dan sekarang Semakin besar Semakin besar Dan diberikan hak Berbicara Dari Rusia Bicara Dari Ukraina Berbicara Dan utusan-utusan Berbicara semuanya Dan di dalam BBB Ada aturannya Ada veto nya Nah disitu Kalau semua sudah setuju Bahwa itu adalah Merupakan Satu pelanggaran Dunia Dan Yang menjajah itu Kemudian diperangi oleh dunia Maka BBB Memberikan ketukan Dan Negara yang menjajah negara lain Itu memusuhi seluruh dunia Nah itu BBB Kalau sampai BBB Mengetok Semua negara setuju Bahwa dia menjajah Maka seluruh negara ini Menghantam semua negara itu Semua Yang ada Yang bersalah Yang Apa ini Negara ingin mengusahkan negara lain Nah itu menjadi musuhnya Semua negara yang ada di dunia Nah kita harus siap Kita harus mendukung Pendamian dunia Perdamian dunia Dan ini Tanggung jawab sebagai Negara-negara yang Bukan hanya saya aman Tapi negara lain juga harus diamankan Bukan hanya saya damai Tapi negara lain juga harus dituntut damai Ya Seperti PLO Itu Punya hak untuk hidup Punya hak untuk merdeka Nah kita katakan Ya silahkan merdeka Dan itu hak untuk kemerdekaan Dan punya semuanya Sebagai negara Sebagai bangsa Ada gak Bahasanya Rakyatnya Jabatannya Dan semua bahasanya itu Ada Caranya Bahwa negara itu Bisa berdiri Menjadi satu negara Itu ada syaratnya Ya Ada syaratnya Mulai dari bahasa Kebudayaan Semua sejarahnya bagaiman itu ada Ya mereka harus punya bahasa sendiri Punya tradisi Kebudayaan Dan pemperingkat sendiri Itu ada semuanya Nah kita akan melihat Jadi di dalam Alkitab Kita tidak Anti perang Atau kita Tidak Menyukai perang Karena Hanya Allah yang bisa Memulai perang Allah sendiri yang Memulai permusuhan Kebencian Dan perperangan Itu Allah Ya kita harus tahu ini Jadi Allah Membenci dosa Nah disini ada Satu prinsip Karena Allah Membenci dosa Dan ingin Membereskan Orang-orang yang berdosa Supaya Allah Memberikan kesempatan Satu perubahan hati Penyesalan Pertobatan Dan kemudian Tuhan menerima Dan Tuhan janjikan Kalau kamu bertobat Aku akan mengasih kamu Kamu akan jadi Anakku kembali Nah ini Prinsip dari apa Mengapa Tuhan Memerangi orang berdosa Dan memberikan Belas kasihannya Karena untuk Supaya manusia Tidak terus Di dalam permusuhan Dengan Allah Jadi permusuhan Peperangan itu Tidak boleh Ada selama-lamanya Dalam pandangan Allah Dan Allah harus menjadi Pemenang Dan tidak pernah Manusia jadi pemenang Oke ya Nah kita akan melihat Ada pandangan yang Menolak peperangan Pada dasarnya Apapun alasannya Perang itu Jahat Tidak boleh Merugikan Dan merusak Seluruh sendi-sendi bangsa Nah suara ini Aliran-aliran Kristen Anak baptis Kemudian Yang pasifisme Dan semuanya itu Menolak Ada beberapa gereja Termasuk para Pengajar Hambatuan itu Mengajarkan Pokoknya perang Tidak boleh Nah suara Alkitab Tidak mengajar Menolak peperangan Atau Menganjurkan peperangan Dan mendukung peperangan Yang tidak sesuai Dengan hati Tuhan Ya Jelas ini ya Jadi ada Jadi kita Tidak anti perang Tidak menyukai Gila perang Menguasai orang lain Dan juga mendukung Orang berperang Menguasai kerajaan lain Tidak Ya Oke Setelah pengalaman-pengalaman Ada dalam peperangan Itu ada dimana Pada awalnya Yang pertama kali Terjadi perang Secara orang banyak Itu Abraham Ya Dengan Raja Kedar Lomer Kita masih ingat ya Dan dia berperang Dan dia memakai 300 orangnya Anak buahnya itu Berperang dengan kerajaan Sudah bayangkan Abraham punya orang Cuman terbatas Dan dia memerangi Kerajaan Bayangkan Jadi ini ada Satu kerajaan Yang besar Dengan sistem yang ada Abraham itu cuman Seorang yang pelancong Surgeoner Jadi Musafir Kemana-mana Dia gak punya Sesuatu yang Menetap yang besar Atau gak punya Teknologi juga Dia gak punya Tapi dia punya Allah Yang selalu bersama Dengan dia Abraham waktu Memerangi itu semua Contoh Waktu Nu Itu ditawan Nah Abraham itu Akhirnya melepaskan Nu Dengan apa? Dengan perang Dan Abraham perang Jadi jangan katakan Oh Abraham itu penuh kasih Enggak Abraham itu Berperang juga Musa berperang Melawan semua Yang Menghentikan Atau Tidak memberikan Kesempatan Bangsa Israel Keluar dari Mesir Nah disitu Musa Menyatakan Hati Tuhan Aku akan Mengadakan Permusuhan Antara Fir'aun Dengan Israel Ya Dan Fir'aun Akan aku Hancurkan Aku akan Lenyapkan Aku binasakan Dan aku akan Musnahkan Bangsa Mesir Termasuk Fir'aunnya Dan seluruhnya Dimusnahkan Tuhan Dan Tuhan yang berperang Jadi Musa Berperang Dengan tujuh Bangsa Kanaan Terus Dilanjutkan oleh Yusua Nah kita tahu Yusua juga Perang Musa itu juga Perang Jadi pada masa itu Daud Apalagi Daud Saul juga sama Daud Salomo Itu berperang Termasuk Zaman hakim-hakim Mereka juga Berperang Kita masih ingat Samson Itu berperang Dengan orang-orang Filistin Atau Palestina Kalau kita ngomong sekarang Tapi beda Filistin Filistin sekarang Dengan dulu itu beda Nah itu Samson Terus Gideon Dengan orang casting Dan banyak sekali Setelah kalau kita lihat Dan bangsa Israel Seluruh Sepanjang hidupnya Itu melakukan Peperangan-peperangan Dan didukung oleh Tuhan Ya Oke Kita melihat Apakah Menjadi Pracurit Atau Ikut perang itu Berdosa Enggak Jawabannya Tidak berdosa Dan belum tentu berdosa Tetapi Di dalam Alkitab Seorang Hambat Tuhan Pendeta Seorang yang Dalam rohaniawan Atau suster Itu Dilarang Berperang Kenapa? Karena itu bukan Urusan mereka Jadi kalau pendeta itu Terlibat dalam Peperangan Dan ikut Manggul senjata Itu Hampir semua Bapak gereja Itu ada Pelarangan Ya pelarangan Bukan berarti Tidak boleh ya Tetapi Lebih baik Jangan berperang Dan lebih baik Kamu urusannya rohani Mendoakan dan semuanya Oke Kita lihat sekarang Iman seorang Perwira prajurit Nah disitu Kita melihat bahwa Tuhan Yesus Atau jamannya Yohanes juga Itu menerima Prajurit-prajurit Baik yang romawi Ataupun yang prajurit Yang ada Di bangsa Israel Bangsa Yahudi Dan kedua prajurit ini Pasukan ini Itu tidak Dilawan Dan tidak Ditentang oleh Tuhan Jadi artinya Bahwa negara itu Memiliki tentara Prajurit itu Harus Dan Hak suatu negara Menjaga Kedamaiannya Dan itu tidak dilarang Ya dalam Alkitab Karena itu Seorang perwira Dihormati oleh Tuhan Dihargai Kenapa? Karena imannya Begitu luar biasa Matius 8 Ayat 10 Dan kemudian kita lihat Cornelius Seorang perwira Dan kemudian kita lihat Sida-sida Itu Itu semua jabatan Semua orang-orang yang Tanda petik Kalau terjadi peperangan Mereka Harus Dengan jabatan itu Mereka Maju berperang Ya Oke Kita lihat disini Jadi di dalam Alkitab Kita melihat contoh-contoh Prajurit Itu semua tidak dilarang Pekerjaan itu Ya tidak dilarang Tetapi seorang imam Itu tidak boleh maju perang Nah di dalam perjanjian lama Itu juga sama Seorang imam itu Tidak boleh Maju berperang Secara praktis Mereka harus Yang bersembahyang Mereka mengatur Dan mungkin Kemungkinan besar Mereka menyediakan Logistiknya Kalau perang Atau kalau ada yang ketemba Ada yang cacat Ada yang mati Nah itu Itu bagian dari Imam-imam Dan juga orang-orang Yang kaum imamat lewi Itu yang menolongi Orang yang seperti itu Ya itu termasuk Pekerjaan keimaman PMI itu termasuk Dalam pekerjaan Menolong Sesama Itu pekerjaan siapa Pekerjaan Kalau di Alkitab itu Tua-tua Penatua Diakan-diakan Dan juga Hamba-hamba Tuhan Ya Yang dikasih Pelayanan rohani Oke Kita lihat Jadi kita simpulkan ya Iri hati Balas dendam Ketidakpuasan Atau tidak terima Karena Ingin yang lebih Tidak Mengalami hati Yang penuh dengan kecukupan Setelah ini yang menjadikan Manusia masuk dalam Kondisi Yang akan Membenci satu sama lain Dan iri hati Itu Itu bahaya sekali Ya Jadi Kita jangan pernah iri hati Dengan apapun Baiklah kita bersyukur Dalam segala sesuatu Nah itu akan menghentikan Dan Apa ya Sebelum berkembang Itu peperangan Dalam hidup kita Itu setelah punya Hati yang cukup Dan menghentikan Bahwa kita memiliki Kepuasan rasa bersyukur Di hadapan Tuhan Nah itu akan menghentikan kita Hati berperang Membenci dan semuanya Ya disitu Kondisi yang ada Oke Kita lihat sekarang Ya Peperangan Nah surah perhatikan ya Ada dua macam Kalau kita mau Perang itu Diperbolehkan atau tidak Ya Nah perhatikan surah Kita lihat di dalam Roma pasal 13 Kita lihat Roma pasal 13 Roma pasal 13 ya Ayat yang pertama Kepatuhan Kepada pemerintah Tiap-tiap orang Harus takluk Tunduk Taat Ya Kepada pemerintah Yang ada Di atasnya Sebab tidak ada Pemerintah yang Tidak berasal dari Allah Dan pemerintah-pemerintah Yang ada Jelas dikatakan Ditetapkan Oleh Allah Jadi semua pemerintah itu Yang mau menegakkan Kebaikan Kebenaran Dan juga Menjaga Kondisi Di dalam Negaranya Itu diberi hak Oleh Tuhan Dan semua penduduknya Yang ikut Mereka Mereka melawan Allah Kalau itu Tidak benar ya Mengada-ada Mencari Kelemahannya Seperti setan Itu kan Nah itu Melawan Allah Allah menetapkan Dan kemudian Dilawan Itu melawan Allah Termasuk kita Juga sama Kalau kita Tidak bisa objektif Dan kita selalu Mengkritik Dan menghina Pemerintah Kita bukan Menghina Pemerintah Kita Melawan Allah Ya saya ulangi Sebab itu Barang siapa Melawan Pemerintah Ia melawan Ketetapan Allah Dan siapa Yang melakukannya Akan Mendatangkan Hukuman Atas dirinya Jadi Pemerintah Berhak Nangkep Kita Supersif Kamu berhak Karena menghina Presiden Kamu di penjara Itu Pemerintah Punya hak Bukan tunggu Orang menuntut Tidak Ada aturan Dan semua orang Yang memiliki Aturan Khusususnya Orang-orang Di dalam Pengadilan itu Dan juga orang-orang Di dalam Kejaksaan Dan semuanya Itu punya hak Dan pemerintah Juga punya hak Untuk menangkap Orang Yang menghina Pemerintah Melawan Pemerintah Melawan presiden Melawan semua orang Di dalamnya Kecuali Kalau presidennya Korupsi Presidennya Melakukan amoral Nah itu presidennya Bisa dihakimi Karena ada aturan Dalam negara semua Tapi kalau dia Mengerjakan dengan baik Terus dimusuhi Nah itu orang-orang ini Apalagi dia menghina negara Membakar bendera Dan kemudian Menghina Dalam arti Futu-futunya Presiden Atau perdana menteri Dibakar Terus ada yang Diludai Dikasih kotoran Nah itu boleh Ditangkap Dan boleh Ditegakkan Keadilan Karena dia Melawan Allah Itu punya hak Nah ini ada Aturan-aturan Yang ketiga Roma Pasal 3 Pasal 3 Sebab jika seorang Berbuat baik Ia tidak usah takut Kepada pemerintah Hanya jika Ia berbuat jahat Nah Kalau saya sudah benar Kalau sudah Mengatakan Dan saya juga Memberikan masukan Pada pemerintah yang benar Dan saya tidak Menghina pemerintah Itu menjadi berkat Bagi pemerintah Karena kita mengeritik Dengan analisa Dengan riset Dengan baik Dan kita menyediakan Itu pada pemerintah Tapi kita tidak Membenci Tidak iri hati Tidak Apa ya Murka pada pemerintah Nah itu menjadi berkat Jadi Orang Tidak perlu takut Kita memberitahu Pada pemerintah Bagaimana Tidak perlu takut Kenapa Itu adalah Mendatangkan kebaikan Pada pemerintah Tapi Hanya Ia berbuat jahat Ya Mau Membunuh Presiden Ada kan Beberapa orang Katakan Saya akan bunuh Presiden Saya akan Mencari Engkau Saya akan Penggal Kepalamu Sama gitu kan Nah ini orang Boleh ditangkap Tidak usah Tunggu laporan orang Pemerintah punya Hak tangkap Orang ini Dan Itu adalah Ketentuan dari alam Jelas sekali Berbuatlah Apa yang baik Dan kamu akan Beroleh pujian Daripadanya Jadi kamu Kalau berbuat baik Menolong orang Pemerintah akan Menghormati orang-orang Warga negaranya Yang mengabdikan diri Untuk membangun Negaranya Itu diberi pujian Kita usahakan Kita menjadi orang Kristen Adalah Menyatakan kita Sebagai terang dan garam Ya Empat Karena pemerintah adalah Hamba ala Untuk kebaikammu Tetapi jika Engkau berbuat jahat Takutlah akan dia Karena tidak percuma Pemerintah Nah ini yang penting Menyandang Pedang Artinya Berperang Menyandang Satu keadilan Dan ditegakkan dengan pedang Dengan Apa suara pedang itu Kalau kita lihat pedang apa Ya menghukum Termasuk di dalam membunuh Jadi kalau kamu mau membunuh saya Saya mata ganti mata Gigi ganti gagigi Nah saya berhak Membela diri Dan kamu Kalau membunuh saya Saya berhak untuk Melumpukan kamu Dan termasuk di dalamnya adalah Membunuh Dan itu Tidak berdosa Membunuh orang tidak berdosa apa Pada waktu perang Perang di dalam kita menegarkan Jadi kalau dua negara ini Negara Kristen Dua-dua Kristen Terus berperang Karena kepentingan negara masing-masing Dan kita lihat Keduanya menjadi martir Mati dua-duanya Terus saya tanya Pak yang masuk surga siapa Yang masuk teraka siapa Setelah kalau dia orang Kristen Dua-duanya masuk surga Tidak ada yang masuk teraka Karena mereka Tunduk pada pemerintah Dia tunduk pada pemerintah Walaupun mereka berperang Dan mereka mati Mereka mati di dalam Ketaatan pada pemerintah Ketaatan pada alam Loh kok bisa taat pada alam Mereka saling berperang Itulah karena Keleman dan dosa manusia Di sini Dan Tuhan tahu Hal-hal seperti ini Jadi itu adalah Satu kebaikan Tuhan Yang kita lihat Jadi dikatakan Pemerintah adalah Hamba Allah Untuk membalaskan Murka Allah Atas mereka yang Berbuat jahat Sebab itu Perlu kita menalukan diri Bukan saja oleh Karena kemurkaan Allah Tetapi juga Oleh karena suara hati kita Itulah juga sebabnya Maka kamu membayar pajak Karena mereka yang mengurus hal itu Adalah pelayan-pelayan Allah Nah mengapa orang Kristen Rajin membayar pajak Kecuali memang Tidak ada penghasilan Ya Kalau saya Tidak ada penghasilan ya Dilaporkan dengan baik Pak Bapak ini tidak bisa Harusnya Bapak didukung oleh pemerintah Karena Bapak Tidak bisa Membiayai hidup sendiri Jadi di dalam arti Yang Tidak ada yang Bisa di Berikan untuk Pajaknya Pajak itu diambil Ada aturannya semua pemerintah Nah disitu Oke kita belajar Yang terakhir ini adalah Sebelum kita lanjutkan nanti ya Ke depan kita bisa lanjutkan Yaitu menegakkan Keadilan secara Distributif Dan Keadilan secara Retributif Dan dua Penting adalah Distributif dan retributif Nah Distributif itu artinya Menyalurkan Keadilan Kebenaran Keseimbangan Kedamen kepada Rakyatnya Kepada negaranya Termasuk Negara-negara yang Tetangga di sampingnya Ya disitu Jadi orang Israel itu Khususnya Daud Itu kalau mau menguasai Bangsa lain Atau suku bangsa lain Setelah Daud menawarkan Pendamen Atau Memberikan Satu kesempatan Mau kerjasama dengan saya Kalau mau Ayo kita sama-sama Dan dia menghormati Hak bangsa itu Dan saling menghormati Kedudukannya oleh Daud Sama Kamu pemerintah Pemerintah sendiri Saya juga pemerintah Kita ada Perkaitan semuanya Nah ini disebut sebagai Distributif justice Jadi Artinya apa Setelah Jadi kita melihat bahwa Hak dari negara Menegakkan keadilan Itu bukan hanya Arti perang Secara permusuhan Tetapi juga Keseimbangan Memperhatikan Keadilan Kehidupan Sandang tangan Bangsanya Itu termasuk Dalam kondisi Seperti saya Melawan Ketidakadilan Kita berperang Dengan ketidakadilan Nah itu juga Sebenarnya menegakkan Keadilan Supaya tidak terjadi Peperangan Tidak terjadi Keserakan Kerakusan Dan tidak terjadi Kebencian Satu sama lain Pemerintah Mengatur ini Semuanya Dan pemerintah Memberikan hak Nah pemerintah Diberi kuasa oleh Tuhan Apa Yaitu Kepercayaan Kepada seluruh Orang-orang Menjabat Dari presiden Sampai ke bawah Itu adalah Untuk mengatur Itu kuasa Diberi Dan diberikan Kepada Pejabat-pejabat Dan sampai ke presiden Itu Hak dari rakyat MPR DPR Itu mengangkat presiden Dan diberikan hak Untuk mengatur negaranya Jadi presiden Diangkat oleh apa Karena haknya Dan diberikan oleh Semua bangsanya Presiden itu Kemudian punya Wawonan Kuasa Wilayah Kedaulatan Dan itu semua Dari rakyatnya Yang memilih dia Jadi tanpa rakyat Dia gak bisa apa-apa Itu namanya demokrasi Di situ Nah Dari situlah Presiden kemudian Mengatur semuanya Supaya terjadi Tidak terjadi Permusuhan Terjadi satu Kedamaian Keseimbangan Keadilan Dan betul-betul Warga negaranya itu Dengan nyaman Adil Makmud Tentram Sejahtera Nah disitu Pemerintah Menegakkan Distributif Keadilan Keadilan Distributif Nah ini dari satu sisi Nah sisi yang lain Itu ada Sisi yaitu Penegakan Atau Boleh dikatakan Keadilan Menegakkan Satu Pembalasan Nah surat disini Ya retributif itu Pembalasan Retaliation Pembalasan Bagaimana Pak Kalau sampai diatur Seperti itu Orang tetap seraka Ada pengusaha Yang kemudian Nimbun minyak Dan kemudian Menyengsakan rakyat Dan semakin Ditimbun Munyaknya semakin Mahal Dia semakin Kaya untuk dirinya Rakyat itu Semakin Sengsara Nah ini harus Diberi Satu Hukuman Satu Tindakan Satu Sanksi Satu Ancaman Dan harus Bisa Diberikan Satu Hukuman Dan dimasukkan Kedalam Kedalam Bidana Atau Perdata Nah itu Ada Macam-macam Itu namanya Retributif Jadi sesuatu yang Kelewatan Melanggar Semua apa yang ada Moralitas Kemudian Kepentingan orang Banyak Dan dia memperkaya diri Kemudian Mencuri Dan menipu Kemudian Mengelabui orang Dengan cara-cara Itu ya Hoks Atau Investasi bodong Itu kejahatan Dan itu harus Ditangkap Dan orang itu Harus dimasukkan Kedalam penjara Dan itu Kita mendukung Itu Ya Jadi akhir-akhir ini Terjadi orang yang Menipu ya Dengan investasi Itu banyak sekali Dengan Fintech Itu Utang-utang Secara muda Di online Gitu kan Itu banyak Sampai ratusan juta Itu terikat Kemudian Mereka gak bisa bayar Bunganya Besarnya Luar biasa Nah itu Pemerintah harus bertindak Dan orang-orang Yang memeras rakyat ini Yang kemudian Menarik Lintah darat Yang menarik Bunga Lebih besar Daripada yang normal Itu harus Ditegakkan Dihukum Itu namanya Retributif Justice Ya ini ya Dalam negeri Dalam negeri Nah termasuk juga Di luar negeri Sesama bangsa Negara-negara Itu juga sama Distributif Dan retributif Harus sama Kedilannya Nah dari sinilah Kita baru tahu Jadi Distributif Justice Itu tentang Makanan Minuman Pendidikan Kesehatan Kelayakan hidup Yaitu Jaminan Upah Minimum Nah itu Ditetapkan Kenapa? Karena Distributif Justice Jadi semuanya Kalau semuanya Rakyat Atau buru Menuntut yang Lebih tinggi Dan Misalnya Seperti ini Sudah dihitung oleh Pemerintah Oke tetapan Seperti ini Supaya bisa hidup layak Dan tidak bisa hidup mewah Gak mungkin Jadi Buru itu Cuma Dapatnya 3,5 juta Atau 4 juta Atau sampai 5 juta Itu Satu bulan Maksudnya Kita gak boleh Menuntut Kemudian demo Membuat sesuatu Yang lebih besar Dan menuntut Keadilan Dan Merasakan bahwa Dia yang harus Diperhatikan Dan dia mendapatkan Yang jauh lebih besar Nah itu Harus Ditindak dengan Retributif Justice Kalau sudah melewati Mengacaukan Terus membuat Anarkis Nah itu Retributif Justice Orang-orang yang harus ditangkep Itu Hak Menang dari Tuhan Kepada pemerintah Menyandang pedang Jadi makanan Minuman Pendidikan Kesehatan Kelayakan Hidup Upam Minimum Semua Ditetapkan oleh Pemerintah Pegawai negeri Pegawai swasta Itu semua Ditetapkan Dengan sangat Baik dan jelas Oke Nah disini Nah Sustera perhatikan Di dalam perjanjian lama Itu ada Retributif Yang puncak Dinamakan Hukum mati Hukum rajam Apa saja yang dihukum rajam Sustera baca dalam Kitab ulangan Ada semua Perjinahan Menghina nama Tuhan Tidak menghormati Hari sahabat Dan menghujat nama Allah Dan Murtad Nah itu ya Kemudian Banyak kejadian-kejadian Yang berkaitan dengan Kekudusan Imam Imam itu Kalau masuk dalam Ruang kekudusan Dan tidak menjaga Kekudusan Nah itu Mendapatkan Satu hukuman Dari Tuhan Kekudusan Tuhan Nah itu Semua diatur oleh Tuhan Dan jelas sekali Nah Oke Kita lihat ini Yang Retributif Jaktis sudah jelas ya Jadi menghukum kejahatan Ketidakadilan Dan orang-orang yang memaksa kehendak Menguasai orang lain Terus kemudian Memeras orang lain Merampok Memperkosa Menghina Dan banyak hal yang lain Nasurah itu Nah itu ditindak Dengan retributif Justice Termasuk Bukan hanya dalam negeri Termasuk bangsa yang menguasai Bangsa lain Karena mereka ingin Mengambil Minyaknya Tambangnya Kekayaan bangsa itu Nah Itu semua negara Harus membela negara ini Dan melawan negara-negara Yang berbentuk Itu Menjajah bangsa Seperti ini Nah itu semua PBB diatur Dan menjadi benteng Bagi negara-negara Yang lemah Yang miskin Yang tidak bisa Mempunyai kekuatan Nah itu yang Membackup siapa? PBB PBB di-backup oleh NATO NATO di-backup oleh Di belakang Apa itu? Menembaka keuangan IMF dan semuanya Yang bangbang dunia Nah itu semua Berkaitan seperti itu Walaupun Kita tahu bahwa Semuanya berkaitan dengan politik Tidak ada yang murni Tidak ada yang betul-betul Menegakkan keadilan Dengan sesungguhnya Tetapi Paling tidak Bisa meminimilasi Merendahkan Dan minimal Meminimalkan Semua kejahatan-kejahatan Itu bisa ditekan Kalau tidak ada itu Berat sekali Kita bersyukur Ada PBB Kita bersyukur Ada PNI Kita bersyukur Dengan lembaga-lembaga WHO Dan semuanya Itu Itu berkat dari Tuhan Dengan luar biasa Yang menegakkan keadilan Oke Sekarang kita lihat Nah ini Setelah perhatikan baik-baik Di dalam kejadian 50 atau 20 Jelas sekali Yusuf mengatakan perkataan ini kepada Saudara-saudara yang berlaku jahat terhadap dia Nah ini ya Kamu merekarka yang jahat Tetapi Allah Tidak pernah merekarka yang jahat Allah merekarka yang selalu baik Untuk apa? Bukan untuk diri saya Bukan untuk pribadi saya Bukan untuk kekayaan saya Bukan Tetapi untuk memelihara satu bangsa Nah kita baca ini ya Kejadian 50 ayat yang ke-20 Ya perhatikan Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah Ini Yusuf berkata pada sutari Ayat 20 Memang kamu telah merekarkakan yang jahat terhadap aku Tetapi Allah telah merekarkakannya untuk kebaikan Jadi perang itu untuk apa? Kalau terjadi perang untuk apa? Untuk kebaikan bersama Untuk menegakkan keseimbangan Untuk menegakkan kedamaian Untuk menegakkan satu keadilan dunia Nah gitu kan Memang kamu telah merekarkankan yang jahat Tetapi Allah untuk kebaikan Dengan maksud melakukan seperti ini Yang terjadi sekarang ini yang kita alami Yakni apa? Perhatikan kata-kata ini Memelihara Nah ini kuncinya Memelihara hidup suatu bangsa yang besar Memelihara kerajaan Allah Memelihara kepentingan kemuliaan Allah Allah memberikan satu Tangannya Yang mengangkat tangan kanannya Yang menghukum orang-orang yang tidak di dalam keadilan bersama dengan Tuhan Sudah tujuannya apa? Untuk memelihara Bukan pribadi perpribadi Bukan Bangsa Dikatakan disini Bangsa yang besar Bangsa yang dipilih oleh Tuhan Untuk kepentingan bangsa yang besar Jadi bukan untuk kepentingan pribadi Satu bangsa Satu suku Satu golongan Satu orang yang merupakan hanya Ya oligarkinya dia Atau kelompoknya dia Tidak Tapi untuk kepentingan bersama Jadi kita punya negara untuk kepentingan rakyat kita Nah rakyat kita juga punya kepentingan untuk memelihara kepentingan bangsa-bangsa lain Oh ini Ini sesuatu yang belum pernah kita pelajari Kalau itu diterapkan dalam gereja Wah saya percaya Gereja belum sampai kesini Artinya begini Jadi gereja itu Bukan hanya Mensejatrakan dirinya sendiri Umatnya Tetapi gereja juga melihat Oh gereja lain di dalam kelemahan-kelemahan Di dalam kemiskinan Di dalam ketidakmampuan Maka gereja yang mampu ini Harus mementingkan gereja-gereja seperti itu Tapi ini biasanya Gak ada Karena gereja yang tambah besar Tambah kaya Itu gak pernah lihat yang dibawanya Gak ada hati kesana Dan mereka semakin Bernapsu Last Last itu satu napsu yang tidak bisa ditahan Kepingin tambah besar Kepingin tambah besar Dan membesarkan dirinya Membesarkan alirannya Membesarkan Tanda petik Pandangan tilukian sendiri Dan dia ingin semua dikuasai di kota-kota semuanya Nah surah itu semua adalah Bukan hati Tuhan Kalau hati Tuhan Gereja yang semakin diperkati Tuhan Itu semakin menjamin Dan menjadi Bapak asu Ataupun orang tua asu Mother church Atau father church Dari gereja-gereja yang lemah Dan disitulah terjadi Satu keseimbang keadilan Dan disebut sebagai Keadilan distributif Di dalam gereja Dan ini belum pernah ada Ya Belum pernah Makanya kenapa ada Dewan gereja dunia Dewan gereja Indonesia Dan termasuk ada Sinode-sinode Itu tujuannya dulu itu Untuk menegakkan distributif Justice Kalau ada gereja yang tidak memandang Dan semakin memperkaya Bahkan menyedot Gereja-gereja yang kecil itu menjadi jemaatnya Dan menarik semuanya Nah ini gereja harus dihukum Karena berperang melawan kebenaran firman Tuhan Ini kalau kita berpikir Kita masukkan dalam Situasi etika gereja sekarang Sesudah itu Tuhan benci sekali Kenapa? Karena itu peperangan di hadapan Tuhan Ya Jadi gereja semakin besar Semakin tarik jemaat orang lain Semakin besar Semakin tarik dengan musiknya Dengan semuanya Orang seneng datang semuanya Dan bangga dengan gereja seperti ini Nah setelah itu Itu sebenarnya penjajahan Di dalam rohani Dan itu sangat bahaya sekali Ya Dan kita belajar hari ini Bukan hanya soal perang gitu ya Bagaimana keperang itu Nah kita akan Minggu depan kita akan lanjutkan Syarat-syarat perang itu apa Dan kita harus mengutamakan Apa sebenarnya Kunci yang kita lihat adalah Pemeliharaan Allah Theology of Providence of God Nah sebenarnya ini penting sekali Jadi waktu kita dimusuh Waktu kita tidak bisa membela Dan bangsa lain tidak bisa membela Masih ada pembela di atas segala pembela Yang akan berperang Kepada negara-negara yang sangat miskin Yang dihina Yang sengsara luar biasa Setelah perhatikan Tuhan bersama dengan mereka Tuhan mengerti penderitaan mereka Seperti bangsa Israel Waktu di Mesir Dan Tuhan selalu berada di pihak Di dalam kelemahan Dan Tuhan berada di sana Dan dia bisa membangkitkan Bangsa-bangsa yang tanda petik Yang lemah ini Bisa menguasai bangsa yang besar Dan seperti Israel Menguasai Mesir Seperti Israel menguasai Semua bangsa-bangsa menjajah dia Padahal dia kecil Dia bisa mengalahkan bangsa yang besar Dan itu Providence of God Kita tidak boleh takut Wah kita ini kecil Wah kita ini Tidak bisa Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai saya Ini bukan perkara besar dan kecil Ini perkara apa? Allah memelihara saya Dan disitulah Tuhan akan memberikan kita Satu keyakinan Jaminan Dan kita akan menghadapi Satu peperangan Yang Apa? Yang adil Benar Dan sungguh-sungguh Menyenangkan hati Allah Nah kita akan melihat Perang yang bagaimanakah Yang menyenangkan hati Tuhan Nah kita belajar Minggu depan kita akan belajar ini ya Dalam dua seri Theology of War ini Jadi bagaimana saya berperang Sudah berperang itu Tidak bisa kita perang enak sendiri Enggak Perhatikan baik-baik ya Ini contoh Waktu Amerika ngebom Hiroshima Nagasaki Jepang Boom Seperti itu Sudah tahu Yang membangun semua Infrastruktur yang ada di Jepang Itu dibantu semua oleh Amerika Nah Kenapa harus seperti itu? Karena kamu yang menghancurkan Kamu tanggap Bangun kembali Sudah itu aturan perang Itu semua ada aturannya Dan bagaimana berperang itu Bagaimana Kalau kita berperang Antara orang dengan orang tembak-tembakan Enggak boleh pakai apa? Bomb Tiba-tiba Bomb nuklir Bulu gitu ya Sudah itu tidak boleh Itu melanggar semua Yang dinamakan Undang-undang peperangan Di dalam Yang sudah disakam oleh BBB Jadi kalau orang-orang yang tembak-tembak Tenggak-tembak Enggak boleh pakai senjata yang lain Kalau bom Ya saya pernah pakai bomb Jadi sama Jadi kalau kamu pakai nuklir Ya saya pakai nuklir juga Itu sama Tapi dampaknya nanti Kalau saya gak bisa bangun Nah kamu tanggung jawab Bangun Karena kamu merusak Ngebom saya Kamu yang bangun semua Nah setelah Jadi orang kalau mau perang Jadi gak berani dia kenapa? Waduh dampaknya nanti saya tanggung ya Termasuk orang yang bercerai juga sama Ah saya mau cerai Gak mau dengan kamu Udah Gak bisa Kenapa? Kamu harus bayar anakmu Biaya hidup anakmu Seumur hidupnya harus bayar Sampai dia dewasa Harus kamu kasih makan Berapa satu bulan Dihitung aja semua berapa Satu bulan kasih 20 juta Nah Wah kalau gitu gak jadi cerai Yaudah lebih baik jangan cerai Supaya gak keluar duit kan Nah ancaman sanksi-sanksi Konsekuensi berperang Bercerai semua Itu Adil Tuhan buat Dan itu sudah disahkan Oleh pemerintah Di dalam Alkitab ada semua Jadi jangan senang berperang Jangan senang menghajar orang lain Kenapa? Kamu tanggung jawab Untuk membangunnya Dan waktu Jepang Kemudian disertai Dan ditolong oleh Amerika Dan negara-negara yang ada semuanya Membangun Jepang Karena Jepang menyerah dengan total Tanpa syarat Dan dia mau tunduk kepada Keadilan dunia Maka Jepang sadar Kesalahan yang besar Adalah dia merasa Menjadi saudara tua Dan menguasai bangsa lain Dan itu kesalahan Jepang Ya Mereka sudah sadar ini Dan mereka kemudian membantu Kemudian memberikan distribusi Untuk bangsa-bangsa lain Nah kita dikuasai Jepang Dan hal apa? Infrastruktur Itu kendaraan transportasi Kita semua dikuasai Jepang Ya Kita belum bisa bagus Jadi Jepang Akhirnya bisa mendistribusi Justisnya Menjadi negara yang bukan Hancur Tapi membangun negara lain Dengan apa? Dengan penemuan Dengan kendara-kendara yang ada Nah itu termasuk nanti Bisa menjadi Apa ya? Kita bergantung kepada Jepang Karena hal ini Dan kita harus tahu Ini ke depan Itu harus ada keseimbangan semua Supaya tidak selalu bergantung Ya Kita belajarin semua Oke Hari ini sampai sekian dulu Dan kita akan Masuk Di dalam Pertanyaan Kalau ada ya Kita masuk dalam doa dulu ya Pertanyaan Pertanyaan